Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, beberapa waktu yang lalu masyarakat di Indonesia digujukkan dengan sebuah pemberitaan. Pemberitaan ini terkait produk jamur enoki yang berahal dari Korea Selatan. Nah, disebut bahwa jamur ini terpapar dengan bakteri yang mematikan. Nah, bakteri apa itu sudah bergabung dengan kita dosen biologi dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Dr. Umi Fatmawati, SBD, MSI. Nah, halo mbak Umi. Ya, halo mas. Selamat pagi. Selamat pagi mbak. Boleh sapa dulu mbak teman-teman Tribuners yang ada di rumah dulu mbak. Iya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksa untuk pembaca Tribuners ya. Terima kasih untuk undangannya untuk pagi hari ini. Iya, sami-sami mbak. Oke mbak, langsung saja mbak. Nah, sebenarnya yang diberitakan di media itu terkait ada sebuah bakteri yang disebut berbahaya di jamur enoki asal Korea Selatan. Itu sebenarnya jamur apa nih mbak, bakteri apa sih mbak begitu mbak? Yang lagi booming ya, beritanya di beberapa jam yang lalu mungkin ya bisa kita sebut. Ada kontaminasi bakteri berbahaya pada jamur enoki. Nah, jamur enoki sendiri kan di Indonesia ini kan juga baru masuk, baru kita kenal kan juga beberapa tahun belakangan ini ya mas ya. khususnya untuk anak-anak milenial itu kan, karena misalnya yang mereka suka mengkonsumsi makanan-makanan Korean food gitu ya. Makanan Jepang seperti suki, kemudian steamput, ramen gitu kan, mereka menggunakan salah satu komposisinya adalah jamur enoki. Nah, kemarin kita dengar berita dari Kementerian Pertanian Indonesia bahwa jamur enoki yang beredar di Indonesia itu tiba-tiba ditarik kemudian dimusnahkan, karena teridentifikasi adanya cemaran bakteri Listeria monositogenis. Nah, sebenarnya apa sih bakteri Listeria itu? Nah, bakteri Listeria ini kalau kita lihat di dalam mikroskop itu bentuknya batang. Jadi bentuk bakteri itu macam-macam. Ada yang bulat, batang, ada yang bentuk koma, ada yang rantai gitu. Tetapi untuk bakteri Listeria ini bentuknya batang. Nah, kemudian dia tergolong ke dalam kelompok gram positif. Kalau bakteri itu biasanya untuk pengklasifikasian atau pengelompokan besarnya itu apakah termasuk gram positif atau gram negatif gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan bagaimana struktur dinding sel bakterinya. Dia termasuk ke dalam kelompok gram positif tadi. Jadi kandungan dinding selnya itu lebih stabil istilahnya begitu secara alamnya. Kemudian karakter yang lain, ini bakteri Listeria ini sifatnya fakultatif anaerob. Maksudnya fakultatif anaerob itu, dia bisa hidup dalam oksigen, ketersediaan oksigen yang banyak seperti kita bernafas. Ini mayrob, jadi bisa hidup. Tapi juga bisa hidup dalam jika kadar oksigen itu sedikit. Jadi misalnya di dalam kemasan plastik itu kan kadang kedap ya mas ya. Tidak ada oksigennya ya. Jamur dibungkus plastik itu kan kadang oksigennya sedikit. Nah itu bisa jadi jamur bakteri yang ada di dalamnya, bakteri Listeria yang di dalamnya masih bisa hidup. Kemudian yang menarik dari bakteri Listeria ini, dia itu beda dengan bakteri-bakteri lain, karena pada suhu 0 derajat itu bisa tumbuh. Biasanya yang namanya bakteri itu seperti, yang masnya tahu apa bakteri? E. coli. E. coli, E. coli itu kalau misalnya makanan yang jatuh, kemudian kita simpan di kulkas, jatuh itu nanti ada nembal bakteri E. coli, kita simpan di kulkas, bakteri E. coli itu tidak akan berkembang biak, jadi dia non-aktif, karena suhunya rendah. Tapi kalau yang Listeria ini, ternyata disimpan di kulkas atau refrigerator, itu dia masih bisa berkembang biak. Jadi ditahan suhu dingin. Kemudian sifat yang lain, dia bisa berpindah tempat, bisa bergerak, karena punya flagel, flagel-nya itu alat untuk dia bisa mendorong selnya pindah tempat. Bisa pindah antar, jadi bisa nempel, juga bisa pindah tempat, jadi bisa pindah sel juga. Nah, kemudian sifat hidupnya itu, ada yang sifatnya saprofit, dan yang sifatnya patogen. Nah, apa itu saprofit? Seperti yang kita tahu, saprofit itu kan, dia hidup di sisa-sisa makhluk hidup, seperti jamur itu kan saprofit. Nah, ini juga, bakteri ini juga, bisa hidup di sisa-sisa makhluk hidup. Nanti kita lihat sisa-sisa apa saja yang dia bisa hidup. Kemudian yang kedua, ada yang bersifat patogen. Nah, yang patogen ini, kalau namanya patogen, berarti dia itu parasit, menyebabkan penyakit. Nah, ini biasanya dia hidup di dalam sel inang. Sel inang itu bisa manusia, bisa hewan, bahkan bisa tumbuhan juga. Nah, yang dikhawatirkan dengan berita sekarang ini, kan yang sifatnya yang patogen. Yang patogen, karena dia berbahaya bagi sel manusia, bagi kesehatan manusia, karena bisa menghasilkan toksin ini tadi, toksinnya yang sifatnya juga fatal ke kesehatan manusia. Nah, untuk sejarahnya, sejarahnya pertama kali ditemukannya itu tahun 1924, itu pertama kali diisolasi, diambilnya, itu dari darah kelinci. Darah kelinci dilap gitu ya, oleh seorang ilmuwan, murai ini. Namanya sebenarnya waktu itu, pada waktu pertama kali ditemukan, bukan Listeria, seperti yang kita sebut sekarang. Namanya masih Bakterium Monocytogenes. Nah, setelah 15 tahun kemudian, sekitar 15 tahun kemudian, namanya diganti menjadi Listeria Monocytogenes. Nah, kenapa Listeria diganti menjadi Listeria? Ini sebenarnya dari kata Lister. Lister itu dari seorang, nama seorang ilmuwan, ilmuwan mikrobiologi, yang berkecimpung di bidang perbakterian, itu namanya Joseph Lister. Jadi, untuk menghormati seorang ilmuwan yang namanya Joseph Lister ini, maka digunakan, jadi diabadikan namanya pada nama bakteri. Nah, siapa Joseph Lister ini? Joseph Lister ini, dia adalah penemu teknik aseptis pertama kali. Jadi, sekarang kita tahu teknik aseptis masa COVID ini kan semua di-desinvertenan. Pakai hand sanitizer, sabun, cuci tangan, itu sebenarnya teknik yang pertama kali menemukan itu ini, Joseph Lister ini. Karena teknik aseptis ini kan pada dasarnya untuk menghilangkan atau merusak dinding sel mikroba, bisa bakteri, maupun virus. Jadi, kalau dikenai zat-zat kimia, ini zat-zat desinfektan, maupun cairan antiseptik, itu kan bakteri atau virus itu bisa lisis, bisa rusak. Jadi, nanti akan mati. Itu yang tentang apa sih bakteri Listeria itu seperti itu. Sangat menarik sekali ini, Mbak. Dia nembal di jamur itu hidup di dalam tubuh jamur itu karena dia dapat asam glutamat itu. Jadi, dia bisa berbahaya. Jadi, patogennya bisa berubah menjadi patogen. Kalau sifat asalnya dari sifat aslinya dari bakteri Listeria ini seperti apa, Mbak? Sebenarnya sifat dasarnya awalnya ketika belum menjadi patogen itu. Sifat dasarnya sebenarnya bakterinya kan dijumpai di tanah, di air, kemudian di permukaan benda-benda pun ada. Dan kalau populasinya tidak banyak, Mas, itu tidak patogen. Tidak bahaya. Nah, kalau populasi menjadi banyak itu kan karena ada sumber nutrisi ya. Ada sediaan sumber nutrisi. Nah, dia nanti juga bisa kalau istilahnya kalau kita lah ada makanan banyak di rumah gitu kan, kan jadi betah, jadi istilahnya berat badan kita naik gitu kan. Jumlah selnya kan naik, nambah gitu kan. Nah, kita nanti kalau sudah jumlah selnya nambah, itu bisa menghasilkan toksin. Jadi, kalau bakteri itu sebenarnya uniseluler kan, dia makhluk hidup uniseluler. Jadi, kalau di, ini saya misalkan, kalau di ruangan ini mungkin hanya ada satu sel, enggak masalah buat saya. Nempel di tangan saya, enggak masalah, nanti saya cuci pakai tangan, enggak masalah. Nah, tapi kalau itu nanti misalnya nempel di makanan. Di makanan, di makanan itu kan juga ada nutrisinya kan, mas? Ada nutrisi, ada terar karbohidrat, protein, gitu kan, ada sumber karbon, ada sumber nitrogen. Bakteri kan juga bisa mengambil nutrisi dari makanan itu. Kemudian, makanan saya makan. makanan saya makan masuk ke usus, ke pencernaan. Nah, di pencernaan dia bisa nempel di epitel usus. Jadi, di permukaan rongga usus. Itu. Nah, nanti bisa masuk ke dalam sel. Nah, bakteri ini juga bisa berkembang biak di dalam sel, intrasel. Jadi, dia bisa hidup masuk ke intrasel inang. Itu yang bahaya. Tapi, kalau hanya satu, dua, itu jumlah selnya sedikit tidak masalah. Jadi, kalau kondisinya yang membuat jumlah selnya banyak itu kan kalau ada nutrisi, kemudian kondisi lingkungan mendukung, pH, suhu, itu mendukung, dia bisa berkembang biak banyak. Kemudian, lalu sudah berkembang biak banyak, baru melepaskan toksin. dan itu biasanya kalau toksin itu kan berbahayanya nanti diinangnya. Jadi, kalau sifat biasanya, ya enggak masalah. Di Indonesia pasti ada, di lingkungan kita juga di tanah kita juga ada. Jadi, ini ya Mbak, yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat bahwa bakteri Listeria ini sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, namun bisa menjadi berbahaya ketika ada kondisi-kondisi yang mendukungnya, gitu ya Mbak. Iya, oke. Ini Mbak, kemudian terkait dengan, tadi sudah disebutkan bahwa bakteri ini memiliki sifat yang unik, kemudian bandel juga. Nah, ini bagaimana sih Mbak cara mematikan atau bisa dibilang menghilangkan dari bakteri Listeria ini karena disebutkan tadi bahwa yang terpenting pertama adalah memecah dinding sel, dinding apa tadi Mbak, dinding? Iya, dinding sen membransel. dari membransel tadi, itu yang paling utama. Mungkin bisa disebutkan Mbak cara-caranya untuk bisa mematikan dari bakteri Listeria ini Mbak? Baik, cara-caranya yang pertama adalah yang paling efek itu sebenarnya pemanasan. Kita kalau mungkin ada berita seperti ini kan kita jadi waspada gitu ya takutnya ada Listeria-nya. Beli buah impor takutnya ada Listeria-nya. kalau sayuran seperti jamur itu tadi perlu kita masak dengan suhu di atas 70 derajat. Itu nanti bisa merusak dinding sel, mendinaturasi segala protein yang ada di dalam bakteri tadi hingga mati. Itu jadi aman. jadi mungkin yang kalau mas lihat apa suki atau apa ya menu yang pakai enoki itu tom, yam, ramein ramein itu kan segar ya mas ya enokinya. Enoki yang disajikan kan segar biasanya. Atau cuma dicelup di air panas kuah kaldunnya itu beberapa saat dimakan gitu kan. Nah itu kita kan enggak bisa memastikan kalau cuma di beberapa saat dicelupin air panas gitu kemudian biar segar biar nutrisinya bisa dikonsumsi itu dicelupin aja gitu. Nah ini suhunya memang harus di atas 70 biar bakteri-bakteri yang ada di permukaan maupun di dalam jamur itu biar mati. Nah itu untuk untuk bahan makanan. Kemudian kalau untuk buah-buahan misalnya diduga juga ada cemaran bakteri ini mungkin tidak hanya bakteri listeria saja tapi bakteri lain sebenarnya bakteri yang mencemari itu tidak hanya listeria saja tapi ada salmonella ada corinobacterium yang mencemari makanan. Kemudian ada juga E. coli enterobacter ini sebenarnya banyak sekali makanya kita perlu mencuci buah dan sayur dengan air mengalir gitu. Nah yang kalau untuk buah dan sayur mungkin juga perlu menggunakan sabun tapi yang food grade gitu ya jadi bisa ada sabun karena sabun ini sifatnya juga bisa mengangkat atau merusak dinding sel atau membran sel bakteri ini tadi. jadi itu perlu dicuci di air mengalir kemudian kalau perlu juga ditambahkan sabun yang food grade kan sekarang ada kan yang masih food grade gitu. Kemudian bisa juga kita yang ketiga bakteri listeria ini sebenarnya kalau di Amerika atau di luar negeri itu tidak hanya pada sayuran tidak hanya pada jamur sayur-sayuran tapi juga sejarahnya beberapa timeline-nya sebelumnya itu dia bisa mengkontaminasi produk susu dan produk olahan daging produk susu terutama produk susu pasteurisasi yang mungkin prosesnya kurang sempurna nah itu juga rentan untuk tercemar bakteri listeria produk-produk olahan daging seperti sosis kemudian smoked beef gitu ya itu juga rentan juga tercemar oleh listeria jadi tidak hanya jamur saja kalau jamur kan yang kita beberapa bulan belakangan ini tapi beberapa kasus yang sebelumnya itu pada itu susu dan olahan daging tadi juga banyak ditemukan di Amerika di Eropa itu juga banyak jadi tidak hanya produk jamur jamur saja sebenarnya ya mbak iya kalau susu mungkin mungkin untuk edifikasi masyarakat saja susu produk olahan daging itu kita juga menyimpannya juga kalau milih bahan itu di supermarket misalnya kita harus packagingnya rapat atau tidak gitu terus kalau susu itu pastikan kalau dia itu susu pasteurisasi melewati proses pasteurisasi karena pasteurisasi ini kan proses untuk mematikan mikrobal-mikrobal pada di dalam susu ya mungkin listeria juga bisa mati dengan pemanasan jadi pasteurisasi kan juga dipanaskan suhu tinggi tapi waktunya hanya beberapa detik atau beberapa menit tidak lama tidak jam-jam ini insyaallah aman lah untuk dikonsumsi gitu kemudian kemudian tadi masak cuci dengan cuci sayur buah dengan air mengalir dan food grade kemudian masak suhu tinggi lebih dari 70 kemudian pilih kita harus bijak memilih makanan saat ini memilih makanan terutama yang impor tadi kemudian untuk buah-buahan ini kalau membeli kulitnya yang utuh tidak ada yang luka karena luka pada buah itu juga bisa menjadi jalan masuk bakteri ke bagian dalam itu tips-tipsnya begitu tapi kan juga yang terpenting bukan hanya saat cara penyajian karena kalau dari pemaparan dari awal tadi bahwa bakteri listaria ini bisa mengkontaminasi apapun entah itu ketika sebelum produk dimasak bahkan produk setelah dimasakkan juga ada potensi untuk terkontaminasi mungkin ada tips lain terkait dengan masalah ini baik di luar sebelum memasak maupun sudah memasak ini kaitannya dengan alat-alat yang digunakan dalam pengolahan gitu ya mas memang alat-alat dalam pengolahan memang juga harus dicuci di usihkan dengan disinfektan dengan antikateri jadi alat-alat orang itu juga harus ada kontrol mikrobiologis kemarahan bakterinya itu pengelola juga harus ini kan melaporkan ada laporannya tentang kontrol mikrobiologisnya kontrol biologisnya itu kan tetap ada itu biasanya dari mungkin dari BP POM atau apa mungkin dari itu ada laporan berkalanya gitu kayaknya untuk tiap usaha itu untuk restoran mungkin nanti coba dicek lagi deh mas tapi kalau setang saya begitu ini cara jadi cara mematikannya itu mungkin ada yang di jadi sebenarnya untuk hebohnya bakteri liste ini sebagai apa ya mbak momentum pembelajaran juga buat kita ya mbak baik untuk pencuman pemerintah kemudian bahkan untuk pelaku usaha itu sendiri untuk memperbaiki ya istilahnya standar atau SOP ketika memasak sesuatu gitu ya mbak itu standarnya itu yang paling paling penting untuk diperhatikan ini mbak mungkin yang terakhir mbak Umi terkait dengan himboan kepada pemerintah soalnya kan tidak menutup kemungkinan ya ketika ada pemberitaan seperti ini masyarakat jadi masyarakat jadi paranoid mau beli ini mikir lagi beli ini mikir lagi kayak gitu sampai akhirnya bingung mau memasa apa gitu mbak mungkin bisa diberikan himboan memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat begitu mbak ini kan sebenarnya yang kemarin dirilis kementan itu kan sudah ada produk dari perusahaan tertentu kan ya mas yang ditarik itu ya yang merek tertentu gitu ya distributor nama distributornya juga sudah di ini kan dirilis juga ya dirilis juga jadi sementara kita percaya pada pemerintah dengan jadi karena memang sudah beberapa sampel yang diuji itu kan sudah terbukti mengandung cemaran bateri dan langsung ditarik begitu kan kalaupun masih ada ya nanti tolong bisa di ini ya apa kalaupun masih ada produk di pasaran itu nanti diperhatikan apakah yang lagi ini kan yang Green Co Green Co kemudian kalau yang di Amerika kan yang dari dari Gulan sama ya itu pokoknya dua perusahaan itu itu ya memang kita ikuti saja anjuran pemerintah demi kebaikan kita bersama karena ini lah memang concern seperti diingatkan harus concern tentang kesehatan tentang keberan memang dan harus menjaga ini kan menjaga keselamatan istilahnya begitu jadi kalau menurut saya ya sudah memang kalau ditarik ya gak masalah kita masih ada jamur-jamur lokar yang karena ini kan jamurnya ikhwar ya mas sepertinya di Indonesia belum ada produsennya kan ya belum biasanya jamur tiram itu yang paling sering dibudiakan di Indonesia itu mbak jamur tiram jamur kuping itu kan itu sebenarnya gisih sama rasanya juga gak kalah ini gak kalah sama jamur enoki bahkan warnanya juga sama ya mbak jamur tiram sama jamur enoki sama-sama putih ya mbak kita mau memodifikasi memodifikasi suki pakai jamur tiram juga oke aja gitu justru dan itu bisa membantu UMKM dalam negeri kan ya meningkatkan produksi dalam negeri kita jadi kalau mungkin untuk memberanikan UMKM untuk menjualnya di retail-retail tertentu gitu ya jadi bisa meningkatkan kualitas produknya gitu kan jadi tidak hanya dijual di pasar aja jadi ini juga bisa menjadi challenge sih sebagai UMKM itu supaya produknya itu bisa menyamai enoki itu gimana gitu kalau untuk kemasyarakat ya sebenarnya tidak perlu khawatir karena tentunya setiap barang impor itu harus lewat balai karantina ya ada ada lewat proses barang masuk deteksi ini ya mungkin karena kita kemarin miss aja jadi tidak secara berlekala dilakukan pengecekan jadi baru tahu dari Amerika kabarnya seperti itu kemudian pemerintah di Indonesia mengikuti gitu kan tapi memang Alhamdulillah syukurnya kita belum ada kasus ya semoga tidak ada kasus amin amin masyarakat tidak perlu takut masyarakat pertama di Indonesia ini tidak perlu takut untuk konsumsi barang impor karena sebenarnya barang impor juga sudah lewat karantina sudah lewat pengecekan yang apa ya ketat harusnya seperti itu untuk pertama untuk bantangan jadi yang pertama masyarakat jangan takut gitu ya mbak yang kedua bolehlah melirik jamur sebelah ya mbak apalagi jamur dari produksi dalam negeri nih jamur tirap dan sebagainya yang sebenarnya juga gak kalah baik dari segi Indonesia maupun rasanya begitu ya mbak sangat menarik sekali mbak apalagi kan baru musim-musim takut sama virus sama bakteri ini mbak ini aja kalau takut virus bakteri itu intinya makan yang sehat ya betul mbak sehat gitu insya Allah selalu sehat gitu karena imunitas kan terbentuk dari situ ya betul mbak kalau tidak stres gitu itu yang penting ya mbak jangan jangan stres dan selalu bahagia gitu ya mbak selalu bahagia yang meningkatkan imunitas oke oke mbak Mbak Umi dosen biologi unitas 11 Maret Surakarta atas terima kasih banyak atas waktunya mbak semoga yang sedikit ini bisa mengidugasi masyarakat dan tidak takut terhadap bakteri karena kita sudah mengenal baik sifatnya kemudian bagaimana cara bisa mematikannya begitu ya mbak iya ya terima kasih sekali lagi buat dosen biologi unitas 11 Maret Surakarta dokter Umi Fatmawati SPDMSI atas waktunya pagi ini bersama kita untuk menyapa teman-teman tribuners yang ada di rumah demikian perbijakan singkat kita kali ini terima kasih telah menonton sampai berjumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih